Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali aktivitas Paki hari ini dengan berdoa Semoga kita selalu dalam bimbingan Selalu dalam petunjuk Selalu mendapatkan kita dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Anzilni munzalam mubarakah wa anta khulmun munzilin Rabbana innaka jami'un nasi liyawmilla raibafi Inna Allah ta'ala yukhrikul niyad Rabbana anzil alayhina ma'idatan minas sama'i Takunulana indal awalina wa akhirina Wa ayatan minta warjudna wa anta khairul razikin Khasbunallahu sayyitinallahu minfadrihi wa rasuluhu Ibu bapak teman-teman saya dirahmati Allah Dimanapun anda berada Semoga selalu bergimbingan rahmat Allah Dan selalu mendapatkan hidayah di Allah SWT Kenapa ini? Karena hidayah itu memang harus kita minta Kita selalu memohon kepada Allah Agar Allah atau kita selalu memohon mendapatkan karunia Mendapatkan petunjuk Petunjuk Ya dari Allah SWT Walaupun maksud jatinya Semua makhluk itu sejatinya Mendapatkan petunjuk Di antara bukti Bukti Allah itu tidak maha adil Di antara Allah itu maha adil kepada hambanya Ya Allah itu maha adil kepada hambanya Yaitu semua umat dari zaman dulu Jika saat ini Tidak ada satupun yang mereka tidak mendapatkan utusan Ada Jadi semua umat itu ada utusannya Ada rasulnya Ya Ada Yang diutus oleh Allah Entah itu berupa nabi Berupa rasul Berupa ustad Bukti Allah Surat Yunus Ayat 57 Tiap-tiap umat memilih Mempunyai rasul Maka apabila telah datang Rasul mereka Diberikanlah Keputusan antara mereka Dengan adil Dan mereka sedikit pun tidak Artinya Kalau mereka telah datang Sebuah keputusan Kepada mereka Kepada kaum tersebut Maka Allah akan memberikan Memperikan apa? Keputusan Allah akan memberikan Keputusan yang adil Yang baik Diberikan pahala Yang berbuat Diberikan pahala Dan mereka yang tetap Berbuat jahat Akan Diadiri Dengan hukum gun Allah Dengan hukum gun Allah Seperti itu Maka Barang siapa Yang telah Mendapatkan hidayah Barang siapa Yang telah Berbuat baik Telah Mendapatkan hidayah Maka sesungguhnya Dia berbuat Untuk dirinya Dan barang siapa Itu berbuat jahat Maka sejahatnya Untuk dirinya Itu sendiri Kebaikan Itu akan Kembali ke dia Kejahatan Itu juga akan Kembali kepada dia Sebagaimana Dalam Al-Quran Dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Isra'at 15 Barang siapa Yang berbuat Sesuai dengan Hidayah Sesuai dengan Petunjuk tadi Allah-Allah tadi Maka sesungguhnya Ia berbuat Untuk keselamatan dirinya Jadi Putusan Allah itu Datang Agar kita itu Selamat Karena Saking sayangnya Allah kepada kita Allah itu Membindahkan Utusan Ada Rasul Dan barang siapa Dan barang siapa Yang sesat Maka sesungguhnya Dia tersesat Bagi Untuk dirinya Sendiri Dan Orang yang Berdosa Tidak dapat Memikul Dosa Orang lain Dan kami Tidak akan Mengazab Sebelum Kami Mengutus Seorang Dan kami Tidak akan Mengazab Tidak akan Mengazab Mereka Sebelum datang Jadi Kalau ada Kaun tersebut Belum datang Utusan Belum ada Utusan Nabi Allah Belum ada Rasul Belum ada Nabi Belum ada Ulama Maka Allah Membiarkan Mereka Tidak ada Hukum Pada mereka Itu Bukti Allah Adil Kita ini Semuanya Sudah mendapatkan Utusan Dari beberapa Dari para Nabi Nabi sebelumnya Dengan Kitab-kitab Sebelumnya Dan akhirnya Al-Quran Melalui Nabi Muhammad Kemudian Para sahabat Rasul Para wali Ustadz Ya Akhirnya Kepada kita Maka Kita Harus Selalu Memohon Kepada Allah Yaitu Memohon Petunjuk juga Memohon Hidayah Kita sebenarnya Sudah mendapatkan Petunjuknya Tapi kita Ingin Selalu Mendapatkan Petunjuk Atau Memohon Karunianya Dari Allah Sebagaimana Allah Kenapa Kita memohon Karena Allah Maha Memberi Memberi Karunia Maha Memberi Petunjuk Ya Memberi Petunjuk Sebagaimana Dalam Satu Sifat Allah Yaitu Al-Wahab Allah Al-Wahab 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 Membawa Memberselalu Maha Memberi Karunia Ya Allah Itu Maha Memberi Karunia Kepada Sambanya Ya Bahkan Tanpa Diminta Itu Ya Tanpa Meminta Tadi ya Tanpa Meminta Semuanya Diberi Karena Saking Sahinya Allah Agar Dengan Karunia Agar Manusia Selamat Di dunia Dan Selamat Di akhirat Ya Agar Kehidupan Dunia Selamat Dan Sukses Terutama Nanti Sukses Al-Wahab Kenapa Karena Al-Wahab Itu memiliki Makna Allah Akan Memberikan Karunia Kecukupan Keselamatan Kekuatan Dan Kehidupan Dalam Kehidupan Ya Pun Dengan Al-Wahab Kita Akan Dapatkan Kebahagiaan Kesuksesan Maka Kita Sering Bacakan Al-Wahab 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 Ya Wahab Ya Wahab Ya Wahab Ini Diterangkan Dalam Quran Surah As-Saud Ayat 9 Yang Maknanya Ya Tuhan Kami Doa Ya Ya Tuhan Kami Janganlah Engkau Jadikan Hati Kami Condong Kepada Kesesatan Sesudah Engkau Beri Tunjuk Kepada Kami Dan Karmikanlah Kepada Kami Rahmat Dari Sisi Engkau Karena Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karmikan Quran Surat Al-Imron Jadi Quran Surat Doa Mari kita Bersama-sama Berdoa Sekali lagi Rabbana Latuzik Ulubana Ba'dait Hadait Tanah Wahab Lanamil Ladun Karah Rahmat Innaka Antal Wahab Ini sering-sering kita baca Allah itu Maha Rahmat Maha Perkasah Yaitu Quran Surat Ali Imron Allah itu Maha Rahmat Maha Perkasah Kemudian Kolarob Utopik Firul Jadi Kita juga Diperintahkan Untuk Berdoa Ampunan Ya Tuhanku Ampunilah Aku Dan Anugrakanlah Kepadaku Kerajaan Yang tidak Dimiliki Oleh Seorang Jua Pun Sesudah Sesungguhnya Engkau Yang Maha Pemberi Jadi Semua Para Nabi Itu juga Berdoa Semua Para Nabi Itu juga Berdoa Berdoa Untuk Memohon Rahmat Walaupun Mereka Sudah Dipilih Dan Sudah Dirahmat Tapi Mereka Para Nabi Juga Berdoa Jadi Ini Teman-teman Allah Allah S.W.T. Allah Maha Pemberi Karunia Baik Kita Meminta Ataupun Tidak Namun Ketika Kita Sudah Diberikan Diberikan Hidayah Baya Kita Meminta Atau Tidak Allah Memberi Kepada Siapapun Kepada Siapapun Contohnya Siapapun Manusia Tidak Pandang Pulu Bahkan Bayi yang baru Lahir Allah Memberikan Karunia Yang Kasih Sayang Orang Orang Yang Di Sekitarnya Akhirnya Mereka Sayang Kepada Bayi tersebut Allah Memberi Karunia Meskipun Kita Tidak Memintanya Kita Tidak Pernah Meminta Terlahir Di Dunia Ini Dengan Kesempurnaan Ini Kami Allah Memberikan Kesempurnaan Bapada Seluruh Anggudar Tumpu Kita Ya Karena Kita Memperbanyak Syukur Bila Allah Dan Memperbanyak Apa Doa Dengan Asma'ul Fusnah Ya Wahab Ya Wahab Dari Ya Dan Dengan Mengetahui Makna Dari Allah Dari Harapan Kami Harapan Kita Semua Kita Semakin Kita Selalu Mohon Pada Allah Akan Kita Mendapatkan Karunia Kebahagiaan Kesejahteraan Kesuksesan Hidup Di Dunia Dan Dengan Al-Wahab Dengan Al-Wahab Tadi Kita Terus Memohon Agar Kita Diberikan Memuji Mulut kita Itu Bipir kita Selalu Basah Dengan Berdikir Kepada Allah Agar Karena Kita Semua Tidak Ada Yang Manusia Tidak Ingin Hidupnya Bahagia Semuanya Pengen Bahagia Namun Kita Dengan Upaya Dengan Berdoa Dan Berusaha Kita Pengen Bahagia Kita Pengen Berhasil Kita Pengen Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Berlimpah Dan Kita Kalian Sudah Berkeluarga Belum Keluarga Berkeluarga Yang Sudah Berkeluarga Mendapatkan Keturunan Yang Soleh Dan Kita Memiliki Pengen Memiliki Keluarga Yang Sakinah Mawada Waroma Tadi Dengan Memperbanyak Membaca Ya Allah Ya Allah Ya Allah Insya Allah Allah Akan memberikan Karung yang Berlimpah Kerajaan yang Berlimpah Seperti Tadi Doanya Nabi Suleman Tadi Ya Tunganku Ampunilah Aku Anugerahkanlah Kepadanku Kerajaan yang Tidak Dimiliki Oleh Seorang Sesudah Sesudah Engkau Yang Maha Pemberi Pemberi Demikian Semoga Kita Selalu Memperbanyak Memuji Berdikir Berdikir Ya Allah Ya Allah Makasih Semua kebenaran Datang dari Allah Dan pesan dari Saya Mari kita Bersama-sama Berdoa Yang pernah Ketemuan kita Kita doakan Semoga Semuanya 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 Tanpa terkwajir Semuanya Sukses Dunia Akhirat Al-Fatihah A'udhu A'udhu Surat Surat Al-Fatihah Ma'ana Amta Alayhim Al-Fatihah 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 Walah Al-Fatihah 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 Inna hunka nu kabla dalika mutrafin Wakanu yushiruna alal himsil hadim Wakanu yakuluna aydamitna wakuna turoban wahitoman a'inna lama bangusun Awa abauna al-awalun Kul inna al-awalina wal-akhirin Laman jamuhuna ila mikoti yaumin ma'lum Sukmainakum ayuhaddoluna al-mukatibun La agiluna minsa jari minsekum Pamali'una min halgudun Fasyaribuna ngalayhi minalhamnim Fasyaribuna surbalhim Tadanudzuluhum yaw maddin Nahnu halakanakum palawlatu sadikun Afara'ay tumataw nun Aang tumtahlukunahu am nahnu halikun Nahnu kadarnabaynakum ulmautawaban nahnu bimasbukin Ala'an babadila absalakum banun siya akum pimala ta'lamun Balakada'alimtumu nash'atal'ula falawlatadakkarun Abara'ay tumma tahrusun Aang tumtazirawunahu am nahnu zariun Lau'na sya'u la ja'alnahu hudha man fa'dal tumtafakahun Innala muhramun Bal nahnu mahrumun Abara'ay tumul ma'alladhi tasrabun Aang tum ang zadumuhu minal muzni am nahnu mungzilun Lau'na sya'u ja'alnahu ujajan falawlatashpurun Abara'ay tumun naralati turun Aang tum ang sya'atum sajarataha am nahnu mungsyiun Nahnu ja'alnaha tadikirwatan wa mata'alil mu'win Fasabi bismi rabi kal'adhim Fala'a uksibu bimawakiin nujum Wa innahu laqasamun lawta'lamun na'adhim Innahu laqur'anun karim Fi kitabin maknun La'ayam masuhu ilal mutahharun Tangzilul mirabbil alamin Afabi hadal hadisi am tumudhinun Wada'ja'luna rizkakum annakum tukatibun Falawla'a idha balagwati l'hulukum Ba'ang tum hina'idin tangdurun Ba'na'nu akrabi ilahi minkum bala kila tubuh syirun Falawla'a imkuntum gayramadinin Tarji'unaha imkuntum sadikin Fa'amma ingkana minal muqarrabin Farayakun wa rayhanu bajannatun na'im Ba'amma ingkana min ashabil yamin Fasalamun laka min ashabil yamin Ba'amma ingkana min al-mukatibin ad-do'alin Fa'nu'zulun min hamim Wa tasliyatu jahim Inna hadalahu wa haqqul yakin Fasabi'i bismi rabikal adim Sodaqallahul adim Fasabi'i bismi rabikal adim